Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soli soli ha naam bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah pikiran saya hati saya pres 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 baik teman-teman hari ini bunda kakak akan bercerita tentang membatik teman-teman ada yang tahu batik itu apa batik adalah kain khas Indonesia yang bergambar dan dibuat secara khusus menggunakan lilin atau malam dan juga pewarna kain sedangkan membatik adalah cara membuat batik tersebut teman-teman tahu bagaimana cara cara membuat batik nah cara membuat batik ada bermacam-macam loh yang pertama membatik dengan cara ditulis yang kedua membatik dengan cara dicap bahan-teman bahan-bahan yang digunakan untuk membatik pun ada bermacam-macam yang pertama kain putih yang kedua cantik sebagai alat pembentuk motif yang ketiga lilin atau malam yang dicairkan yang keempat panci dan kompor kecil untuk memanaskan lilin yang kelima larutan pewarna hasil dari membatik ini berupa kain batik yang panjang dan lebar nantinya kain ini dapat digunakan sebagai baju rok jelana dan lain-lain nah motif batik di setiap daerah itu berbeda-beda loh contohnya batik khas banyuangi ada beberapa motifnya yang terkenal contohnya motif gajah uling motif paras gempal motif kangkung setingkes motif kopi pecah motif manuk kecaru motif gedekan motif galaran nah motif-motifnya bagus kan teman-teman motif inilah yang membuatnya disukai oleh banyak orang bahkan setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik loh nah teman-teman suka menggunakan pakaian batik bunda sangat suka memakai pakaian batik sekian cerita singkat dari bunda kakak semoga ceritanya bermanfaat ya bunda akhiri wassalamualaikum warohmatulloh wabarakatuh bye-bye bye bye